Indonesia dikenal sebagai negeri yang memiliki banyak keharifan lokal berupa upacara adat atau tradisi dari masing-masing daerah. Salah satu upacara adat yang masih dilestarikan hingga kini adalah upacara kasada atau yajnya kasada. Upacara kasada berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Gunung Bromo tempat tinggal sumur tengger. Upacara adat ini merupakan hari raya bagi masyarakat tengger penganut ajaran Hindu Dharma. Dalam pelaksanaannya, kasada dilakukan dengan menggelar sesembahan berupa sesaji kepada Sang Hyang Widi sebagai manifestasi dari Batara Brahma. Sejarah upacara kasada dilaksanakan pada hari ke-14 bulan kasada menurut penanggalan tradisional masyarakat tengger. Tanggal pelaksanaan upacara kasada itu bertepatan dengan tanggal 20 Juli setiap tahunnya. Yadnya kasada sudah digelar secara turun-temurun sejak Kerajaan Majapahit masih eksis beberapa ratus tahun silam. Asal usul upacara kasada rat kaitannya dengan legenda Rara Anteng dan Jakaseger. Kedua sosok ini juga menjadi nenek moyang suku tengger. Yang berasal dari gabungan nama keduanya yaitu Anteng dan Seger menjadi tengger. Konon, Rara Anteng merupakan putri Prabu Brawijaya Raja Menyepahit. Sedangkan Jakaseger adalah anak seorang beramana asal kediri. Setelah menikah, keduanya tinggal di dekat Gunung Promo. Hanya saja keduanya tak kunjung dikaruniai anak. Kemudian Rara Anteng dan Jakaseger berujar kepada Sang Hyang Widiwasa dan berjanji. Jika diberi anak akan mengorbankan salah satunya. Singkat cerita, suami istri ini akhirnya hamil dan melahirkan 25 orang anak. Namun Rara Anteng dan Jakaseger tak kunjung menempati janji. Sikap keduanya yang ingkar itu membuat dewa marah. Lalu terjadilah bencana di Gunung Promo. Sehingga membuat salah satu anak mereka bernama Raden Kusuma lenyap. Raden Kusuma lantas dianggap telah berkorban dan menjadi penyelamat saudara-saudaranya yang lain. Sejak saat itu, keturunan Rara Anteng dan Jakaseger selalu memberikan sesembahan setiap bulan Kasada hari ke-14. Yang sekarang dikenal dengan nama Upacara Kasada atau Yadnya Kasada. Tujuan dan pelaksanaan Upacara Kasada sebagaimana kisah legenda yang melatar belakanginya. Tujuan Yadnya Kasada ini tidak jauh dari memohon keselamatan. Masyarakat Tengger akan memberikan sesembahan kepada para dewa sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, mereka juga memohon agar hasil panen selalu berlimpah. Serta dijauhkan dari musibah dan bahaya. Tak hanya itu, upacara ini juga untuk memperingati pengorbanan Raden Kusuma yang menyelamatkan saudara-saudaranya. Pelaksanaan Upacara Kasada dilakukan dalam beberapa tahap. Yaitu Puja Purkawa, Manggala Upacara, Mulat Umat, Trisandia, Muspa, Pembagian Bijak, Diksawidi, dan Penyerahan Sesaji di Kawah Promo. Proses upacara dimulai pada Sadiya Kala Puja dan berakhir pada Surya Puja. Masyarakat Tengger beramai-ramai menuju Gunung Bromo untuk mengantarkan sesaji berupa hasil ternak dan pertanian ke Pura Luhur Poteng Agung. Selama pelaksanaannya, Ramadukun Pandita akan merapal Japa Mantra yang isinya mendoakan keselamatan seluruh alam semesta. Terima kasih telah menonton!